Memperingati Hari Batik Nasional, puluhan siswa sekolah luar biasa di Kabupaten Gresik diajari membatik tradisional. Dengan motif budaya khas Gresik, pembelajaran ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya serta membeli keterampilan khusus agar bisa lebih mandiri. Beginilah keseruan aksi anak-anak siswa berkebutuhan khusus SLB Kemalabayangkari, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang beramai-ramai membatik dengan teknik tradisional. Mereka yang rata-rata sudah di kelas akhir ini antusias mengikuti program membatik dari Dina Sosial Kabupaten Gresik. Mereka dilatih mulai dari mendesain batik, mencanting, sampai mewarnai hingga proses pencemuran. Motif yang diterapkan adalah budaya yang ada di Kabupaten Gresik seperti damar kurung, perahu nelayan, keris, hingga tuku Kabupaten Gresik. Kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan kemampuan tambahan bagi para siswa agar ketika lulus sekolah bisa menjadi motivasi sebagai pengusaha batik. Ya, membatik. Jadi mulai dari awal, dia harus memiliki imajinasi. Kira-kira kita gambar apa yang akan dituangkan. Kebetulan dari ibu dinas, ibu umi, dokter umi itu menginginkan mengambil kearifan lokal yang diambil. Jadi anak-anak diberi motif, diberi apa itu masukan tentang bandeng, kemudian keris, gandring sumilar, kemudian ada puda, dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.